Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang budiman, selamat datang di channel kesayangan anda Tengbot yang bernama Antasena buatan PT Pindad Indonesia baru-baru ini menjadi perhatian dunia Dalam artikel Asian Defense Journal yang terbit pada tanggal 18 Juni 2021 menyebutkan bahwa PT Pindad Indonesia menjadi produsen tankbot pertama di dunia Prototip kapal tanker Antasena dirancang sebagai kapal jenis katamaran sepanjang 18 meter, diluncurkan pada tanggal 28 April 2021 Armada ini dilengkapi dengan menara jarak jauh Kokeril 3030 yang memasang meriam otomatis 30 mm Northrop Grumman Meg 44 Tengbot Antasena adalah alutsista berjenis katamaran dengan material komposit viniles Tengbot Antasena memiliki panjang 18.7 meter dan lebar 7,5 meter Tengbot Antasena memiliki dua mesin utama baling-baing masing-masing 1.200 daya kuda dan memiliki dua mesin waterjet MJP450 Tengbot Antasena dilengkapi persenjataan berupa senapan RCWS Canon kaliber 30 mm dan dua senapan mesin kaliber 12,7 mm Sistem kapal dan navigasi tankbot Antasena terdiri dari dua stasiun WECDIS, satu stasiun radar, satu stasiun koning, dua GPS dan AIS Serta memiliki stasiun cuaca, kompas dan navigasi autopilot terintegrasi ke waterjet, mesin SEFRAN, kamera CMI dan lembur RWS Mampu mencapai kecepatan 40 knot 74 km per jam dengan daya jelajah 600 nautikal mil Tengbot Antasena memiliki wilayah operasi di perairan dangkal hingga laut dalam Nantinya Tengbot Antasena digunakan sebagai armada perang untuk memberi bantuan pertempuran jarak dekat atau jarak jauh di perairan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!